Akibat minimnya sumber air yang disebabkan kemarau panjang kebakaran lahan dekat permukiman warga di Jekan Raya, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, membuat petugas hemadam kualahan. Akhirnya tim gabungan yang dibantu oleh warga berjubah kekurang lebih 5 jam untuk menjinakkan kobaran api. Dari laporan tim Sotgas Karhutlah, Kota Palangkaraya, sekitar 23 hektare lebih lahan yang dipenuhi semak belukar hangus terbakar. Hembusan angin yang cukup kencang serta banyaknya tumbuhan yang sudah mengering membuat api semakin sulit dikendalikan, hingga membuat kepulauan asap tebal membumbung tinggi ke udara. Untuk menghindari terbakarnya rumah warga, petugas gabungan pun sempat melakukan pemadaman dengan alat seadanya. Sementara mobil tangki air yang dibawa petugas tiba ke lokasi kebakaran. Kebakaran lahan di wilayah dekat pemukiman warga ini sempat terkendala lantaran banyaknya titik kebakaran yang terjadi dalam waktu yang hampir bersama. Akibatnya, kekuatan tim pemadaman yang diterjumkan pun harus terbagi ke sejumlah tempat, sehingga untuk pemadaman di kawasan pemukiman ini melibatkan warga. Lahannya terbakar sudah mendekati tiang sutet, sehingga BBB di kota Palangkaraya langsung berkoordinasi dengan pihak PLN untuk mencegah terjadinya gangguan listrik. Setelah berjibaku kurang lebih hampir 5 jam, tim gabungan dibantu oleh warga sekitar akhirnya berhasil mencinakan kobaran api yang mendekati pemukiman warga di Jalan Perungan, Keluarhan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya. Andre Faisal, Palangkaraya, Kalimantan Tengah Terima kasih. Terima kasih.